Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Ada pun hai'ahnya Sholat Itu sikap Atau gerak Atau apa ya Hai'ahnya Itu Hamzat Ha'isara ada 15 Khoslatan Yaitu geraknya Tingkatnya atau sikapnya Di dalam sholat itu Ada hai'ah Yang terkait dengan gerakan-gerakan Itu Ada 15 Khoslatan Yaitu tamzisnya itu ya Dibaca Tanbin Fathah Khoslatan Opone Khoslatan Yaitu tingkatnya Geraknya Yang pertama adalah Rab'ul Yadaini Hinda takbir Atil hikrami Yaitu Mengangkat Kedua tangan Ketika Takbiratul hikrami Gerakan Mengangkat tangan itu Ini Namanya Rab'ul Yadain ya Mengangkat Atau Menggerak ya Menggerak ke atas Ketika Takbiratul hikrami Angkatan pertama itu ya Allahuakbar Kemudian yang kedua Wa'indar ruku'ai Yaitu ketika Ruku Warrab ibin hu Yaitu ketika ruku Dan Naik dari ruku ya Mengangkat dari ruku Ruku Menundukannya Menundukkan kepala Dan setengah badan itu Kemudian ketika Mengangkatnya ya Kemudian yang ketiga Yaitu Wa'atul yamin Yamini ala shimali Yaitu Menaruh Tangan Atau menempatkan Tangan yang sebelah kanan Atas Sebelah tangan Yang sebelah kiri Di kanan itu Atas Kirinya Ini di bawah Ini daya Al shimali Al shimali Atas tangan Atau Tangan yang sebelah kiri Kemudian yang keempat Adalah Tawajuhi Tawajuhi Itu Menghadap ya Menghadap ke muka Ataupun Tawajuhi Ini wajah itu Itu ya Wajah itu Wajah 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 Tawajuhi Tawajuhi Konsentrasi Penuh Menghadap Kedepan Fokus Tawajuhi Kemudian yang berikutnya Yang kelima Wal Isti'adah Itu Isti'adah Isti'adah itu Mohon perlindungan Disini keterangannya Bajah Bajah Tawajuhi Wajah 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 Itu setelah Ini wajah itu tadi Ketika mau membaca Al-Fatihah Itu disunatkan Itu Pakai Apa namanya Isti'adah Itu Momen perlindungan Kepada Allah Atau Bimakna lain Yang seperti Mengandung Isti'adah itu Atau Kalimat lain Yang Semakna Dengan itu Kemudian yang berikutnya Yang ke Ke 6 ya Wajah 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 Yaitu Mengeraskan Suara Pada Tempatnya Itu pada Sholat-sholat Yang keras Suaranya Atau Dinyaringkan Jah Seperti Sholat Maghrib Sholat Isyah Sholat Subuh Maghrib Ketika Dua ropahat yang 1 dan 2 ropahat itu atau isya ya ropahat 1 dan ropahat kedua subuh ropahat 1 dan kedua jahar kemudian wal israor dan israor ataupun mensirikan tidak menjaharkan di maun ihi demikian juga sir ketika pada tempatnya ropahat ketiga bagi sholat maghrib misalnya atau ketiga dan keempat sholat isya atau ya sudah itu ya, kalau subuh kedua-duanya jahar ya kemudiannya wal isra wal jahru fi maudihi wal israor fi maudihi dan yang ketujuh adalah takmin sikap membaca atau mengucapkan amin selesai kalau membaca wal donlin dibaca amin amin takmin kemudian yang berikutnya adalah dapat wafirah yaitu surat itu surati yaitu membaca surat pakrohu ma'atayasara mila quran setelah surat al-fatiha anda baca maka bacalah surat yang lain surat al-fatiha ini kemudian yang berikutnya kemudian yang berikutnya 9 yaitu membaca takbir ketika turun war rohi dan ketika naik maksudnya kalau turun itu kayak ruku itu kan turun nah kalau hitidal itu kan naik Allahu akbar takbir itu maksudnya ketika ruku atau ketika naik kemudian yang selanjutnya kemudian yang selanjutnya waqawlu sami'allahu liman hamidah dan mengata berkata atau mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamidah jadi membaca itu kawlu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamidah dan seterusnya ada yang menuliskan min'uhu sami'allahu liman hamidah di masjid amin isa'in badu misalnya atau cukup dengan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamidah itu kalimat yang diucapkan bagian daripada hayat sholatnya kemudian yang berikutnya yang ke-11 waqtasbih dan membaca tasbih fikir rukuan di dalam rukuan w p继udi di dalam dan di dalam sujud rukuh subhan-a nochil zodim kalau sujud subhan-a nochil a'allat subhan ada kalimat subhan itu tasbih di situ maksudnya tasbih itu mengisayakannya mensucikannya mengisayakan atau mensucikannya tasbih Kemudian yang kedua belas adalah Yaitu menaruh Atau meletakkan dua tangan Di atas Dua Apa ini Kaki itu pupu atau lutut di bagian atas Itu Pilih julusi Ketika sedang julus Dengan apa Yusitu yusro Wayuk bidul yumna Yaitu dengan Melapangkan Atau mengembangkan Ini namanya melapangkan Yang yusro Yang kiri Dan Mayuk bidul yumna Dan Menggenggam Atau menekuk Ini Ini Namanya Diningkupkan Yang tangan Diningkup Yang kiri Dimekar Dicembarkan Yupsit Misalnya gini Yang kiri Yang kiri gini Yang tangan Bit Ini namanya Ya Yupsit Itu Niku Bit Ini Dikegem Atau Dilipat Yang gini Yang tangan Tangan Singkiwol Dicembar Ataupun Dimegar Gaya Dicembar Dibuka Gitu ya Dibuka Yang kiri Yang tangan Ditutup Ilah Musab Di hati Kecuali Ini Telunjuk Jadi Tangan itu Yang kanan Begini Tapi Yang biarkan Ini yang kanannya itu Eh apa Telunjuknya Tidak ikut Artinya Tidak begini Maksudnya Tapi Ini Ini lepas Yang ini Tidak ikut Tertekuk Tidak tertekuk Rapat Yang Petunjuk Apa Telunjuk Telunjuk Sebih Ya Pa'innahu Yushirubiha Ya Mush Mutashahidanya Karena apa Karena Petunjuk itu Telunjuk itu Ketika Membaca Tashahud Asyadu Allah Dia Dia Memberikan Isyarah Yushirubiha Yang memberikan Isyarah Yushirubiha Dengan Musabihah Mustahidan Ketika Mutashahidun Ketika Membaca Tashahud Nah ini Nanti Akan begini Gini loh Maksudnya Ketika Asyadu Allah Akan begini Ketika itu Lekam Gini ya Ini lepas Nanti Ket Yushirub Dengan Ini Apa namanya Terunjuk Gini ya Kemudian Walibdirosh Dan Ke 13 Itu Duduk Ibtiros Di Jami Iljah Sati Di Dalam Semua Posisi Ketika Duduk Ibtiros Tawarruf Dan yang Ke 14 Adalah Tawarruf Ibtiros Itu Ya Ketika Antara Dua Sujud Atau Sujud Awal Atau Tesahud Awal Jadi menumpu Menumpu Pantat Ya Di atas Kaki Yang ke Ke 14 Tawarruf Tawarruf Itu Melepas Jadi Pantat Tidak Ditumpukan Tidak Disandarkan Kepada Kaki Tetapi Dia Dinyandarnya Ke Tempat Sujud Atau Ketanah Tawarruf Tawarruf Biljah Satil Akhir Yaitu Di Duduk Yang Akhir Artinya Taksiat Akhir Kemudian Yang ke 15 Adalah Teslimatu Ashaniyatu Yaitu Membaca Salam Yang Kedua Berarti Yang ke Kiri Assalamualaikum Kemarin Yang ke Kanan Sudah Itu Rukun Arkan Solat Ini Yang ke Kiri Sunnah Hayat Salam Yang ke Kiri Yang ke Kanan Wajib Selesai Solat Itu Kanan Assalamualaikum Yang ke Kiri Itu Yang Dimaksud Disini Hayat Solat Di Itu Ada 15 Ini Tentang Hayat Daripada Solat Kemudian Yang berikutnya Yaitu Yang Kasal Berikutnya Walmar Atuh Tuholifu Arrojula Bi Homsati Asya Walmar Atuh Ada pun Perempuan Tuholifu Dia Tuholifu Menyelisihi Arrojula Kepada Laki 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 Bi Homsati Asya Di Dalam Lima Hal Jadi Berbeda Berselisi Perempuan Dengan Laki 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 Itu Pada Lima Keadaan Sesuatu Yang Disebutkan Parrojula Ada pun Laki Laki Parrojula Ada pun Laki Laki Yujafi Mir Pakaihi Ala Jandihi Jadi Laki Laki Itu Ada pun Orang Laki Laki Parrojula Matinya Atuh Kutawi Yunglanan Iku Yujafi Benggang Memerenggangkan Fimir Mir Pakaihi Kedua Sikunya Ala Jandihi Atas Lambungnya Jadi Disini Disebutkan Al Jambihi Al Jambihi Yaitu Pada Lambung Jadi Baik Ketika Apa Namanya Ruku Ya Maupun Ketika Sucud Ya Kalau Laki Laki Yang Ini Lihat Ya Anda Lihat Ini Ini Mir Pakai Dua Sikuk Tidak Begini Ya Kalau Laki Laki Gini Nah Gini Ya Ini Maksudnya Yujafi Ini Merenggangkan Gini Megara Gaya Menggang Gini Demikian Juga Ketika Sucu Ya Itu Al Laki Laki Dan Laki Laki Itu Mengangkat Perutnya Laki Laki Di Atas Terhadap Kedua Ininya Lututnya Jadi Renggang Rukuh Dan Sucud Itu Orang Nempel Tengah Perutnya Tidak Tidak Menyandar Kesini Tapi Dia Agak Posisinya Gini Ya Itu Laki Laki Ya Kilo Ay Yarpahu Mengangkat Batmahu Ala Fahidaihi Fir Rukuh Wasucud Yaitu Di dalam Rukuh Maupun Di dalam Vasucud Ya Ini disebutkan Ayyarpahu Batmahu Anfakidaihi Fir Rukuh Wasucud Kemudian Yang berikutnya Fir Rukuh Ya Jabi Yang mereka ini Anjabi Dari Lampung Itu Kerga Bukunya Wayakilu Batna Wawdaya Yang ketiga Wayajharu Fil Maudihil Jahri Kalau Laki Laki Ketika Ada Sholat Yang Harus Diharuskan Jahar Itu Dia Disimakan Untuk Mengeraskan Suara Ketika Kerempuan Kecuali Kerempuan Dalam Komunitas Perempuan Semua Dalam Tempat Yang Privasi Tersendiri Itu Ya Mungkin Boleh Tapi Apalagi Orang Laki-laki Disitu Kemudian Kemudian Yang Keempat Wa'idhan Abahu Se'un Bis Sorati Sabah Yang Keempat Yang Membedakan Laki-laki Dan Perempuan Apabila Wa'idhan Abahu Apabila Mengingatkan Kalau Raja Laki-laki Itu Saya Atas Sesuatu Disolati Di dalam Suha Sabah Maka Dia Mengucap Tasbih Misalnya Kalian Mahmur Bukada Imam Imam Yang Lupa Mestinya Duduk Dalam Rokat Kedua Misalnya Seorang Isha Atau Maghrib Tapi Dia Imam Itu Naik Lagi Maka Si Mahmur Memberi Peringatan Warning Peringatannya 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 Kepada Mahmur Itu Dengan Mengucap Sabah Yaitu Tasbih Subhanallah Gitu Maksudnya Saya Kira Paham Ya Itu Maksudnya Gitu Ya Jadi Saya Un Isha Wa Izan Abahu Saya Un Isha Sabah Maka Dia Mengucapkan Subhanallah Wa Aurat Turajuli Adapun Aurat Nya Raki-Raki Mabayna Suratihi Warub Batihi Itu Aurat Nya Raki-Raki Antara Kedua Antara Pusar Warub Batihi Dan Apa Itu Rututut Dunggul Ya Rututut Ini Auratnya Lagi Dalam Sorat Tapi Ya Dari SDGK Atau Akhlak Kurat Gak 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 Saya Salat Aurat Cuma Pak Sarung Doang Di Atas Pusar Sampai Sarungnya Cengkrang Ya Kita Sedang Menghadap Tuhan Ini Minimalisnya Maksudnya Disini Lancen Tidak Punya Apa-apa Hanya Punya Sekain Sepotong Kain Sarung Pun Tidak Sampai Kebawah Misalnya Maka Si Laki-laki Boleh Hanya Di Atas Menutup Apa-apa Namanya Pusar Kebawah Sampai Rutut Minimalisnya Ya Kebaiknya Itu ya Akhluknya Tetap Pakaian Sopan Tertutup Kemudian Yang perempuan Nah Ada pun Wanita Walau Marah Ada pun Wanita Sampai Wanita Ikut Tantum Mubah Tuhan Dia Me Itu tadi Tantum Mubah Tuhan Jadi Mengepal Ataupun Me Mengepal Atau Melempit Ya Ketika Ruku Mirpaka Ini Ruku Itu kemudian dia meringankan ataupun melemahkan suaranya jadi dia merendahkan suaranya tidak mengeraskannya di hadapan ataupun di sisi orang-orang laki-laki yang ada disitu laki-laki lainnya ini apa namanya perempuan seperti itu tapi kalau dalam imamnya juga perempuan tempatnya juga tersendiri itu ya boleh tapi kalau di hadapan laki-laki lain atau berserta laki-laki lain disitu maka tidak diperkenankan dengan suara yang keras ya ya bagaimana Pak kalau di haram di Mekah misalnya di Masjidah Haram itu atau di Madinah itu kan ada itu tempat itu ya Bambu Nisa ya pintu yang khusus diperuntukkan untuk wanita ya yang prakteknya ya yang saya lihat saya amati itu ya tetap ya ada apa di hadapan laki-laki ya artinya itu tidak tidak tertutup rapat tidak sehingga itu bisa dikatarok kerikan sebagai dihadratirrijal al-Ajani walaupun ada pintu khusus bahwa Bambu Nisa tiba pintu perpuan karena disananya tidak ada hijab khusus yang tertutup rapat itu tidak ada kemudian yang keempat ketika mengingatkan sesuatu tentang sesuatu dalam sholat maka wanita itu dengan tertepuk tangan laki-laki dengan tadi sabah dengan baca suha Allah kalau semua wanita itu dengan tertepuk tangan kemudian yang berikutnya yang kelima semua badan wanita itu adalah aura wanita yang merdeka ya disini utawi sekabiani badan awa itu ya semua badan wanita yang merdeka ilah wajah kecuali wajahnya wakaf dan kedua rapat tangannya walaupun perempuan itu di luar sholat itu tapi ketika sholat hanya yang harus terbuka itu wajah dan kedua papat tangan ini apa-apa yang tentang ketua-tua ini ya makanya ruku itu ya lebih itu ya kain yang di bawah itu ya untuk perempuan sekiranya sekiranya dia bisa menutup kaki dan mata kaki kakinya gitu kalau terlalu cekak ya nanti ya ketika suju mungkin kelihatan loroknya di kaki karena ini cuma wajah dan kapaya wajah dan hanya telapak dua telapak tangan itu kemudian wal amat itu amat amat itu budak budak wanita itu amat amat itu kareja bis sholah seperti laki-laki dalam sholat keterangannya gini ya budak amatnya budak perempuan kan budak cuma sama besar dan budak laki-laki budak amat dibukumkan seperti Rijal laki-laki di sholat dan sebenarnya yang selanjutnya yang halaman paling bawah paslun ada pun pasal ini waladhi yubdilu as-salata ikhda as-sharo say'an lihat waladhi yubdilu as-salata ikhda as-sharo say'an ini bacanya gitu ya waladhi waladhi adabun sesuatu yubdilu yang membatalkan abdola yubdilu ya as-salata atas sholat ikhda sesuatu yang membatalkan sholat ada dua belas yang pertama adalah al-qalamul amdi yaitu berkata dengan sengaja di sedang sholat kalian mengatakan sesuatu ya itu adalah dengan sengaja itu maka itu membatalkan sholat walhamdul khasir walhamdul khasir ingat dalam hujan pemainnya ataupun jemurannya 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 pesan sama temannya tolong mas jemurannya di ambil ya jemurannya jemurannya kalamul amdi namanya ya sengaja dan dipahamkan yang kedua walhamdul khasir walhamdul khasir yaitu amal atau perbuatan atau gerak yang banyak banyak gerak yang banyak berapa relatif juga ada yang mengatakan lebih dari tiga dan berturut-turut ada pun kesegarakan sedikit tidak membatalkan sholat walhadhasu dan keluar hadhas baik kecil maupun besar wahudus in najah sati dan terjadinya naqjis atau tiba-tiba lah gitu ya khudus khudus tiba-tiba ya tiba-tiba kena najis anda sedang sholat ya kemudian ada mohon maaf kotoran jatuh di pakaian kalian atau di badan kalian itu maka itu yang dimaksud dengan khudus khudus sin najah sati tiba-tiba kena najis selanjutnya wangkisya pulaurati dan terbukanya aurat dan sholat ada angin sehingga membuka aurat kalian terbuka itu juga ada pendapat yang mengatakan kalau segera ditutup itu tidak membatalkan tapi disini amdan karena sengaja ketika ada angin kemudian dia segera menutupnya pilham ketika itu juga maka tidak membatalkan sholat tapi kalau sengaja kebuka itu menjadi batal atau penahamin lama orang ditutup tidak ditutup lagi itu yang batal kemudian yang selanjutnya wasjidbarul berarti yaitu mengkuri membelakangi kiblat yang selanjutnya walaklu dan makan yang makan itu bukan berarti bisa juga ada sisa makanan yang ada di mulut ketika anda sholat tiba-tiba tidak anda buang langsung ditelan itu maka kemudian menjadi batal masyur dan demikian juga minum membatalkan walqoh kohwatuh dan juga tertawa ataupun mu'ambiru anha bid-dohak ataupun sesuatu yang mengisyaratkannya memberi ibarat ibarat kepada tertawa itu juga apa namanya membatalkan sholat kemudian yang terakhir warid datu dan murtad sholat tiba-tiba keyakinannya berubah ataupun berbalik menjadi murtad tidak meyakini lagi kebenaran islam maka itu membatalkan sholatnya demikian yang selanjutnya kita mudah-mudahan masih ketemu di bahasan yang berkait dengan kebuka hatu parohid kebuka hatu yang ada di laluh lakuk takduh mari kita tutup dengan baca kebuka jadi sebetul yang kita baca kita baca dengan benar dan kita pun paham arti dan maknanya yang kita baca dan kemudian kita dapat mengapalkannya amin amin subhanakallah ruma wabihamdika ashab allah ilah anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh